Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ustazah Lani. Kemudian seri tilawa oleh Umi Fitriyah. Kepada Ustazah Lani dan Umi Fitriyah dipersilakan. Umi ya Umi ya Umi ya. Saya nggak terpanggil nih. Saya nggak terpanggil ya. Asya Allah. Kepada Umi Lani. Silahkan Umi Lani dan Umi Fitriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi. Dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi. Dan menyembunakan nikmatnya kepadamu. Dan kepada keluarga Yaakub. Sebagaimana dia telah menyempunakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu. Yaitu Ibrahim dan Ishaq. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui maha bijaksana. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Terdapat tanda-tanda kekosan Allah. Ketika mereka berkata. Sesungguhnya Yusuf dan saudara-saudaranya Bun Yamin. Lebih dicintai Allah. Ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Ayah kita dalam kekeluaran. Dalam kekeliruan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Cara kami kembalikan kepada Moderator. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan khasiran. Kepada Umi Lani dan Umi Fitriya. Yang hari ini sudah bertilawah. Dan bersari tilawah. Kita yang mendengarkan. Mudah-mudahan. Yang membacakan dan yang mendengarkan. Mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Baik. Saza. Kami izin untuk memulai. Kita insya Allah hari ini akan memulai. Mereview materi. Yang tadi Ana sudah sampaikan. Dari materi ke-14 poinnya. Sampai ke materi ke-18 insya Allah. Baik kita mulai dari kitab Bidayatul Hidayah. Yang materi ke-14. Akan disampaikan. Atau akan direview oleh. Ukti Ami Matul Firman. Kepada Ukti Ami Matul Firman. Tentang materi ke-14. Yaitu tentang duduk saat berwudu. Dan doanya. Silahkan Ukti Ami. Ukti Ami. Afan ya. Masya Allah. Maaf Saza. Pakai mukana gak apa-apa ya Umi. Tidak apa-apa. Umi Afan. Nama saya Ami Matul Iqlila. Firman itu nama suami saya. Oh Afan ya. Iya. Daftarnya Ami Matul Firman dan Ustina itu. Iya. Anda juga di bagian pendaftaran. Ini tapi akwat kan gitu. Ma'am. Ya baru udah saya bilangin gue. Lupa kali gue. Nanti Anda ganti di Jafri ya. Ukti. Silahkan. Ya. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pertama-tama perkenalkan saya Ami Maaf ada anak saya Sebelumnya kita sudah membahas di kitab Hidayatul Hidayah ini Karyanya Imam Guzali Sampai materi 13 yang berisi tentang siwak Dan di materi 14 ini saya akan menerangkan tentang duduk seabah buduh dan doanya Tanpa panjang lebar Sebelum itu kita baca Al-Basmalah terlebih dahulu Agar pembahasan kali ini bisa lebih hikmat dan khusyuk Al-Fatihah Dan selanjutnya langsung ke pembahasannya Yang pertama ialah summa ijlis Yang artinya kemudianlah duduk Dalam arti kata summa ijlis kemudianlah duduk ini Dalam berhudu Ini bisa dikaitkan dengan keadaan mungkin ketika Imam Guzali ini Kala itu ya Banyak dari orang-orang ketika terdahulu itu duduk untuk berhudu Dan di saat berhudu itu mereka dibejana Hudu menggunakan bejana atau dikulah-kulah seperti itu Jadi makanya disini kemudian duduklah berhudu itu Mengacu kepada hal tersebut Dan dilanjut dengan Lilhudu ilmus takbilal kiblati Menghadap kiblat untuk berhudu Perlu digaris bawahi juga Dalam hal ini duduk juga adalah sunah ya Usazah dan umi Jadi tidak untuk zaman sekarang gitu Khususnya kita kan sudah menggunakan yang namanya keran air Jadi tidak apa-apa jika berdiri atau mungkin jongkok gitu Tapi disini disunakan dalam kitab Bidayatullah Hidayah ini Imam Guzali menyarankan untuk duduk Dan ada salah satu ulama yang saya kutip menurut Buya Yahya sendiri Kenapa kita disunakan untuk duduk itu Dalam hal ini duduk sendiri itu dia lebih bisa mengontrol untuk ketika kita berhudu Jadi ketika posisi berhudu ini Menurut Buya Yahya itu Kita bisa lebih santai untuk berhudu Ketika kita mengambil air dari kulah Entah itu dari bejana ataupun Dari kucuran air yang ada itu Kaki-kaki kita atau tangan kita itu bisa diselah-selahnya itu lebih mudah untuk dibersihkan Khususnya kaki ya Menurut Buya Yahya Dan untuknya khusus orang tua Mungkin bisa dikaitkan dengan ketika berdiri Mereka lebih rentan menjaga keseimbangan Jadi hal itu memudahkan untuk para orang tua Untuk berhudu ketika duduk Seperti itu Dan dilanjutkan dengan Alal maudu'il murtafi'in Di atas tempat yang sedikit tinggi Nah disini Karena kita mengacu kepada keadaan Imam Al-Mazali Kalau itu yang di kulah-kulah itu Pasti kita duduk kan tidak mungkin sejajar dengan kulah itu Yang ada kita akan terkena air Seperti itu Sedangkan disini disarankan di atas tempat yang sedikit tinggi Nah hal itu diperlukan karena Agar kita mudah untuk mengambil air yang ada di kulah-kulah tersebut Dan membasuh-membasuh sunah-sunah Dan juga farduh-farduh hudu tersebut Agar tidak terkena Percikan air Dalam hal ini percikan air itu maksudnya bisa dikatakan Maaf ya bu Bisa diartikan ketika Ketika kita hudu Ada air namanya air mustakmal ya bu-ibu Umi-umi Yang dimana air ketika kita sudah bekas sucian kita Takutnya was-was gitu ya Umi Manti mungkin bisa dijelaskan juga Untuk hal ini oleh ustazah kita Ustazah Mutia Untuk air mustakmal ini sendiri Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa air cipratan mustakmal itu Jika sedikit itu tidak menjadikan hal yang najis Namun jika banyak mungkin bisa dijadikan najis Cuman dalam konteks tersebut Mungkin maksud dari agar tidak terkena percikan air ini menjadi was-was kitanya gitu Jadi agar lebih hati-hati makanya disarankan untuk duduknya lebih tinggi di atas air tersebut Seperti itu Waqallah dan ucaplah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha pintar Disitu disebutkan bahwa Tidak lagi dan tidak bukan ilmam Al-Ghazari itu Terus menerus menyerangkan kepada kita bahwa Apapun yang kita lakukan itu selalu harus mengingat kepada Allah Mengucapkan bismillah untuk di awal doa seperti itu Di kalimat Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Ya Allah aku berindu denganmu dari gangguan Dan aku berindu kepadamu dari kehairan setan Di sisiku Itu bisa menjadi setelah kita memulai aktivitas yang tadi Kita mulai berduduk Ketika hudu disarankan kita memulainya dengan membaca bismillah Dan melakukan dengan doa seperti itu Dan itu bisa dibaca di surat Al-Mu'min juga ayat 97-98 doa tersebut Di mana kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan Dan meminta perlindungan agar setan tersebut tidak hadir Seperti ini Itu kurang lebih penjelasan dari materi 14 ya Umi Maaf agak sedikit berisik Anak saya lagi Lagi pengen main sama ibunya Nggak apa-apa saya Masya Allah Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Umi Moderator di sesi 15 Baik Ufti Ami Matul Apa tadi? Ami Matul siapa? Tadi Ustaz Ufti Ami Matul siapa? Ya nanti di jabri ya Masya Allah Ufti Ami yang sudah menjelaskan tentang Duduk Berudu dan doanya juga Doanya tadi sudah ada catat di surat Al-Mu'min ya Ayat 7 Begitu Ufti Ami Betul? Terut Al-Mu'min Ayat 97 Ayat 98 98 Masya Allah Barakallah Jazakillah Kukairan Kasiran Atas materi yang tadi sudah disampaikan Dari materi ke-14 Baik kita lanjut ke materi ke-15 Sesuai schedule harusnya oleh Umi Kartarina Tapi karena beliau sedang berhalangan Sedang ada rapat di kampus Jadi materi ke-15 Ada beliau? Ada? Ada tapi beliau lagi rapat Umi barusan UWA Ah baik Jadi minta digantikan Jadi Ana langsung gantinya ke Ukti Rumaisah Yang bagian setelah Ukti Nurbaiti Ukti Rumaisah Bapak Ukti Rumaisah Silahkan akan mereview materi ke-15 Cara membasuh telapak tangan dan doanya Silahkan Ukti Ica Silahkan Ukti Rumaisah Materi ke-15 Cara membasuh telapak tangan dan doanya Apa ini? Karena mendadak Aku gak bisa bahasa Arabnya Kemudian membasuh tangan tiga kali Belum memasukkan ke dalam bejana Bacalah Allahumma inni as'alukal yumna wal barokata wa'udzubika minasyukmi walhalaka Artinya Ya Allah aku meminta kepadamu dari kebaikan dan keberkahan Dan aku berlindung dari kesialan dan kebinasaan Kemudian engkau berniat untuk menghilangkan hadas Sehingga bisa salat Dan semuanya tidak hilang sebelum engkau membasuh wajahmu Agar wudhu Musa Ya 6 Ukti Suaranya kecil sekali yang terakhir Masya Allah Jazakilah kukhairan-kukhairan Ukti Yang sudah membacakan materi ke-15 Tadi tentang Membasuh telapak tangan dan doanya Baik kita lanjut ke materi ke-16 Yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Eyang Endro Kepada Eyang Endro akan menyampaikan cara kumur-kumur dan doanya Silahkan Eyang Suaranya Eyang belum dinyalakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menyampaikan materi ke-16 Yaitu cara berkumur-kumur dan doanya Meneruskan yang tadi Kemudian ambil air satu cebuk Dan berkumur-kumurlah Engkau dengannya tiga kali Hingga kebatas kerongkongan Kecuali saat puasa Maka kumur-kumurlah perlahan kemudian berdoa Air satu cebuk Maksudnya itu kedua tangan Kita mengambil air Dan kita masukkan ke mulut Untuk berkumur-kumur sampai tiga kali Kalau yang enggak puasa boleh sampai kerongkongan Kalau yang puasa Hanya sampai di mulut aja Jadi tidak berlebihan Kemudian berdoa Artinya Ya Allah Permudahkan aku Untuk membaca kitabmu Yaitu Al-Quran Dan untuk memperbanyak zikir kepadamu Dan kukuhkanlah aku Dengan perkataan yang kukuh La ilaha illallah Di dunia dan akhirat Maksudnya Jadikanlah hidup dan matiku Di dalam keadaan beriman Jadi selalu mengikuti Apa yang diperintahkan Allah Dan meninggalkan yang dilarang Sekian Mbak Nia Naam Eang Eang Nani Jazakillah Kukuhairan Kasiron Atas Review dari materi ke-16 Tentang cara kumur-kumur Dan doanya Terima kasih ya Eang Masya Allah Selanjutnya Kita ke materi 17 Yang akan disampaikan oleh Ustazah Neneng Herlina Tentang Istinsyak Istinsar Dan doanya Silakan kepada Ustazah Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sada Bismillahirrahmanirrahim Lanjut ya Untuk menyampaikan materi Untuk Dibat ke-17 Tentang Istinsak Istinsak Istinsar Istinsar Dan doanya Seperti kita telah ketahui Salah satu sunnah Di dalam bermudu Adalah Istinsak Istinsak Yaitu menghirup air Kedalam rongga hidung Sampai ke pangkal hidung Sehingga air Terasa masuk Kedalam hidung Kemudian Setelah itu Mengeluarkan kembali Air tersebut Itu dengan semburan yang kuat Nah itulah yang disebutnya Istinsar Jadi kalau misalnya Proses menghirupnya Itu adalah Istinsak Kemudian proses Mengeluarkan Ini adalah Untuk membantu Kari kotoran Debu Kari partikel Yang dapat Mengendap di hidung Kemudian juga Bisa membantu Untuk mencegah Penyumbatan Hidung Infeksi Pernafasan Bisa jadi Serta alergi Tapi Terlepas dari Manfaat-manfaat Yang duniawi Seperti itu Itu adalah Sunnah Jadi sunnah dari Allah Ketika Ketika memang Kita mengerjakannya Maka kita akan Mendapatkan Pahala di dalamnya Seperti itu Dan Tata caranya Bagaimana Tata caranya Untuk Proses Istinsak Itu adalah Dengan cara Ambil air Ya kan Kemudian Menghirup Di dalam hidung Dengan ada doanya Di sini ada doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Arihni Raihatal Jannah Jannati Wa Anta Anni Radin Yang artinya Ya Allah Ciumkanlah Akan Hidungku Ini Akan Wanginya Surga Dan Engkau Ridho Atas Hidhiku Mengeluarkan Airnya Dengan Semburan Yang kuat Kembali Kita berdoa Untuk Doa Istinsarnya Dilanjut Doa Istinsarnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni A'udzubika Min Rawaihin Nari Wa Min Su Iddari Yang artinya Ya Allah Aku Berlindung Denganmu Dari Bau Busuk Api Neraka Dari Seburuk Buruk Tempat Tinggal Jadi Mulia Baiknya Kegiatan Istinsak Dan Istinsar Ini Karena Juga Memang Merupakan Sunnah Yang harus Dikerjakan Ketika Kita Dapat Pahala Walaupun Ketika Kita Tinggalkan Memang Tidak Ada Apa Ya Tidak Apapun Tetapi Merugi Karena Kita Kehilangan Atas Pahalanya Atas Manfaatnya Dan Terlebih Ada Doa Di Dalamnya Jadi Itu Sebaiknya Memang Dijalankan Di Dalam Walaupun Tidak Termasuk Di Dalam Rukun Budu Jadi Masuknya Kedalam Sunnah Budu Ada Baiknya Ini Kita Lakukan Ketika Proses Berlindungi Juga Melaksanakan Ya Ustazah Karena Ini Mungkin Sepertinya Jarang Berdoanya Itu Hirup Buang Kalau Ada Jarang Doanya Harus Dihafalkan Masya Allah Baik Kita Lanjut Ke Materi Yang Terakhir Untuk Di Pekan Ini Yaitu Materi Ke 18 Alhamdulillah Umi Nur Baiti Sudah Siap Silahkan Kepada Umi Nur Baiti Tentang Cara Membasuh Cara Membasuh Wajah Dan Doanya Kepada Umi Nur Baiti Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumserah Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Yang Ke 18 Ini Yaitu Cara Membasuh Wajah Suma Khud Kemudian Ambil Satu Cakupan Air Untuk Wajahmu Dan Basuh Wajahmu Dan Basuh Wajahmu Dari Permulaan Lebarnya Dari Sampai Belakang Dari Sampai Belakang Jabha Terus Kemudian Ilal Muntaha Sampai Belakang Sampai Belakang Dari Dagu Maksudnya Mulai Dari Jadi kita Ambil Air Di wajah Kita Dibasuh Dari Permulaan Tempat Tumbuhnya Rambut Jadi mulai Dari Tumbuhnya Rambut Tumbuh Rambut Di ujung Sini Dagu Kita Di atas Sini Sampai Dagu Itu Untuk Dari Atas Ke bawah Kemudian Dahi Dari Dari Mulai Dahi Ada Batas Rambutnya Sampai Dengan Dagu Dagu Bawah Kemudian Dari Telinga Telinga Dalam Ukuran Lebar Wajah Dari Pinggir Telinga Tajidif Sampaikanlah Air itu Sampai Ketempat Tajidif Tajidif Itu Apa Tempat Yang Biasanya Seorang Wanita Itu Menyingkirkan Rambut Kita Kadang Suka Naruh Rambut Di Pinggir Kuping Mulai Disitu Ada Di Kuping Tempat Kita Nyingkirin Ada Sisi Wajah Kita Sampai Mulai Dari Situ Wahua Mabay Naruh Sil Uzuni Ila Rawiyah Dan Tempat Di Antara Rambut Dan Telinga Sampai Pinggir Al-Jabhi Sampai Pinggir Pinggirnya Dahi Masih Ada Pinggir Pinggir Rambut Nah Maksud saya Disini Tempat Jatuhnya Rambut Dari Dahinya Wajah Jadi Mulai Dari Ujung Dahi Sini Sampai Dengan Dagu Kemudian Dari Pinggir 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 Kita Disini Ada Rambut Rambut Kecil Disitu Disamping Telinga Kemudian Di pinggir Sini Yang Biasa Poni Kita Suka Ada Disitu Jadi Itulah Yang Luasannya Untuk Kita Membasu Wajah Kita Kemudian Dan Sampaikanlah Air Ketempat Tumbuhnya Rambut Yang Empat Tumbuhnya Rambut Yang Empat Itu Apa Dua Alis Jadi Ini Pas Kita Ketika Wudhu Ini Dialirkan Gitu Airnya Dua Kumis Mungkin Maksudnya Dua Kumis Disini Ada Kadang Orang Yang Kumis Ada Disini Ada Tumbuh Kayak Kalau Jangkut Disini Tapi Disini Ada Laki Laki Disini Kemudian Wal Ahdab Dan Bulu Mata Yang Terakhir Wal Uzuran Uzuran Ini Apa Wahuma Mayu Ziyanil Uzunaini Min Mubetada Il Lihya Maksudnya Rambut Tepi Pipi Apa Yang Menghadapi Maksudnya Al-Uzuran Ini Rambut Tepi Pipi Artinya Maksudnya Tepi Pipi Itu Maksudnya Apa Yang Menghadapi Dua Telinga Dari Tempat Permulaan Tumbuhnya Jenggot Biasanya Kan Ada Kitar Sini Kalau Laki-laki Ada Kayak Rambut Rambut Kecil Nah Itu Termasuk Kalau Bisa Disampaikan Airnya Kadang Di Alis Cuma Begitu Mungkin Kita Begini Dikenak-kenain Ke Rambut-rambut Yang ada Di Sekitar Wajah Kita Ini Nah Kemudian Wajib Menyampaikan Air Itu Ketempat Tumbuhnya Rambut Dari Jenggot Yang Tipis Jenggot Yang Tipis Kalau Ada Laki-laki Yang Tipis Wajib Akhirnya Dikenak-kenain Dimasukin Dunal Kasir Kecuali Yang Lebat Kalau Yang Lebat Tidak Diwajibkan Wakul Dan Katakan La Indah Ruslil Wajihi Ketika Kita Membahas Wajah Itu Doa Allahumma Bayyat Wajahi Binurika Yawma Tabiyadu Wujuhu Awliya'ika Ya Allah Putihkanlah Wajahku Dengan Cahayamu Di Hari Putihnya Wajah-wajah Para Awliya' Atau Para Walimu Para Ulama Kita Wala Tusawwid Wajhi Dan Janganlah Engkau Hitamkan Wajahku Bikalimatika Yawma Dengan Kalamu Pada Hari Taswaddu Wujuhul A'da'ik Pada Hari Hitamnya Wajah-wajah Mutuh Ini Doa Bagus Ketika Kita Membaca Membaca Apa Namanya Ketika Membahas Wajah Doain Dibaca Bagus Kali Doanya Dan Yang Terakhir Wala Tatruki Tahli Lillih Yatil Fethi Dan Jangan Jangan Ditinggalkan Jangan Kau Tinggalkan Untuk Jenggot Yang Panjang Ada Tipe Jenggot Ada Yang Tipis Ada Yang Panjang Ada Yang Lebat Jadi Kalau Yang Tipis Diselah-selah Jadi Apapun Yang Ada Di Wajah Kita Ini Dikenain Yang Sifatnya Berbulu-bulu Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Panjangnya Karena Memang Bukan Expert Bisa Menyampaikan Apa Yang Ada Di Kitab Ini Saja Kurang Lebihnya Saya Mohon Dindingan Dari Saja 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 Mutia Mohon Maaf Apabila Ada Kehilafan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakillahu Khairan Khasiran Umin Faiti Yang Pada Pagi Hari Ini Telah Menyampaikan Materi Ke 18 Yaitu Tentang Cara Membasu Wajah Dan Batasannya Cukup Jelas Ya Tadi Dari Materi Ke 14 Sampai 18 Insyaallah Sudah Disampaikan Dan Insyaallah Juga Jelas Tapi Apabila Ada Mungkin Dari Umahat Yang Ingin Bertanya Baik Ustaz Kita Langsung Buka Tanya Jawab Saja Ya Berarti Atau Mau Ustaz Review Dulu Ya Saya Ulas Sedikit Ya Silahkan Ustaz Sudah Sangat Jelas Semua Menerangkan Dengan Detail Membaca Doanya Juga Sangat Baik Jadi Saya Ingin Tekankan Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Wasabi Wasabi Azmain Besar Kadri Wasirli Amri Wahlu Uqdat Amil Lisan Yafkau Pauli Itu Mujizatnya Apa Namanya Apa Ujian Kepada Allah Dan Rasulnya Kalau Biasa Dibaca Kalau Kelupa Ya Kayak Ada Yang Aneh Kita Usahakan Sebelum Ngomong Itu Kan Kita Berharap Berharap Berkah Dari Apa Yang Kita Bicarakan Maka Ketika Berbicara Tidak Boleh Terlupa Atau Pembukaan Majelis Ini Sebenarnya Sudah Cukup Dengan Paling Tidak Kita Mengucapkan Pujian Kepada Allah Dan Salawat Kepada Rasulullah InsyaAllah Allah Menjaga Lisan Kita Gitu Ya Apa Yang Kita Bahas Ini Kan Kebanyakan Perkara Sunnah Kita Ini Umur Kita Sudah Lumayan Banyak Kecuali Yang Muda Muda Inilah Baru Anak Satu Anak Kecil Baru Apalagi Ada Yang Belum Menikah Ini Semacam Bonus Tapi Kalau Buat Yang Seumuran Sama Saya Empat Puluh Ke Atas Bannya Berapa Sih Tawa Ya Bukan 30 lah 35 Ke atas Itu Udah Warning Ya Warning Mungkin Kita Juga Beribadah Udah Mulai Dari Balik Dari Umur 14 15 Udah Mulai Rajin Istiqomah Kalau Yang Perkara Wajib Salat Wajib Puasa Wajib Udah Oke Nah Kenapa Kita Sudah Sejauh Ini Hidup Selama Ini Tapi Balik Lagi Ke Pikinya Imam Ghazali Kita Tahu Sendiri Imam Ghazali Adalah Seorang Penghulu Sufi Jadi Disini Banyak Perkara Sunnah Yang Dibahas Untuk Peningkatan Ibadah Kita Gitu Jadi Jangan Gitu Gitu Udah Biasa Wudu Tanpa Doa Di Setiap Basuhan Paling Niat Saja Niat Udah Gitu Udah Kadang Kadang Habis Wudu Baru Angkat Tangan Untuk Berdoa Nah Dengan Adanya Baca Kitab Ini Jadi Banyak Tambahan Tambahan Apalagi Yang Udah Pensiun Udah Tinggal Ngurus Suami Saja Satu Orang Anak Cucu Sudah Mada Mandiri Banyakin Perkara Perkara Sunnah Kita Lakukan Jadi Wudunya Mungkin Nanti Akan Lebih Lama Kalau Bisa Dia Ditempel Di Tempat Wudu Yang Deket Musolah Di rumah Tapi Jangan Di kamar Mandi Karena Ada Banyak Bismillah Apa Lafad Lafad Allah Di sini Dari Mulai Duduk Tadi Duduk Untuk Berwudu Kemudian Membaca Rabbi A'udhu Bika Min Hamazat Issyayatin Wa A'udhu Bika Min Rabbi Ayah Turun Itu Kita Hafalkan Coba Cara Bacanya Perorangan Mulai Anak Moderator Bismillah Yurrahman Yurrahim Rabbi A'udhu Bika Min Hamazat Issyayatin Wa A'udhu Bika Rabbi Ayah Burun Yang Enro Yang mana Susah Itu Yang Buku Sayang Gak Ada Belum Ada Bukunya Belum Nyampe Sudah Sudah Ada Sudah Ada Di PDF 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 Kebanyakan Di copy Jadi beli buku Bukunya Boleh Tapi Ternyata Beda Tapi terjemah Aja ya Gak ada Doa Doanya Gak ada Rabi Ada Ada Doa Tapi beda Doanya Beda Coba Ada Doa Beda Doanya Oh Ini Baca Doa Yang Tadi Robi Tidak Ada Allah Ini Ini Aja Luka Udah Setelahnya Itu Sebelumnya Sebelumnya Atasnya Oh Berarti Yang itu Bismillahirrahmanirrahim Terus Ada Di Al-Quran Ustazah Umit Ini Yang Robi Ya Robi Robi A'udzubika Robi A'udzubika Min Hamazatis Min Hamazatis Sayyusin Wa A'udzubika Robbal Ayah Robi Ayah Durun Robi Ayah Durun Ya Robi Umi Yadzub Weli Halo Ya Weli Ada Bisa Baca Bisa Baca Robi A'udzubika Min Hamazatis Isi Sayyatin Wa A'udzubika Robi Ayah Durun Ya Sara 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 Buk 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 Reni Ya Hadir Terus Taza Ada Doanya Ada Ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi A'udzubika Min Hamazatis Sayyatin Wa A'udzubika Rabbi Ayah Durun Al-Mu'minun Ayat 23 Al-Mu'minun Surat 23 Ayat berapa Ayat 97 98 Tadi kata Ufti Ami Tadi dikasih tau Lanjut Terus Itu baca doa Mau Wudu Ketika Mau Wudu Niat Sekalian Tambah Ini Terus Setelah Sedang Membasu Tangan Tiga Kali Yang Sebelum Memudu Allahumma Ini As'aluka Al-Yumna Wal-Barokata Wa'udzubika Minas Su'mi Wal-Halakata Minas Su'mi Wal-Halakati Allahumma Ini As'aluka Al-Yumna Wal-Barokah Ukti Sinagawa Ya Ustazah Afwan Ustazah Apa Ustazah Afwan Lagi Sambil Sakit Ini Pinggangnya Sakit Ini Masya Allahumma Ini As'aluka Al-Yumna Wal-Barokata Wa'udzubika Minas Su'mi Wal-Halakati Yang Membasu Telapak Telapak Tangan Disini Wakola Suma God Yang Yang Hollahumma Ini Allahumma Ini As'aluka As'alukal itu doa membasu tangan sebelum udu bukan ketika udu kemudian kau berniat untuk menghilangkan hadas saat ini niat untuk menghilangkan hadas jangan sampai hilang niatnya sebelum membasu wajah atau bisa juga niatnya itu ketika membasu wajah jangan sampai sudah niat, kemudian misalnya ada sesuatu hal yang menyelang, meskipun sebentar tapi itu harus diulang lagi niatnya ini menurut Imam Ghazali tapi ada yang lain meskipun jauh sebelum itu misalnya sedang berjalan dan niat wudhu niat saya bismillah mau wudhu berjalan saja sudah dapat niatnya tapi lebih hati-hati lagi ketika membasu muka itu kemudian berniat lagi cara kumur-kumur dan doanya tadi kumur-kumur saudara dan nenek sudah sangat jelas sekali ya masukkan air ke kerongkongan kalau tidak sedang puasa kumur-kumur tadi hanya sampai mulut dan gigi ya tapi kalau yang tidak berpuasa boleh sampai kerongkongan kenapa takut membatalkan kalau yang sedang puasa hari ini banyak yang puasa ya puasa ayamu lebih tiga hari insya Allah insya Allah hati-hati ketika kumur-kumur dalam wudhu jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan dan tertelan itu nanti saya batal wudhu eh wudhu puasanya ya murnur maiti silahkan kayaknya yang gak puasa Ustazia sama saya nih kayaknya tidak apa-apa senang-senang soalnya saya tahu Ustazia juga punya darah rendah soalnya Ustazia Ustazia darah rendah punya iya betul saya darah rendah tapi kalau puasa sahur dulu minum yang banyak jadi kuat nah lanjut ini nanti saya tuliskan doa-doanya kita bikin tabel tapi setelah itu harus dihafal saya mau doa itu saja yang bangun temen bangun rumah itu besok saya jadi masya Allah baca amin Masya Allah Istinsak 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 masukkan air ke dalam hidung Istinsak mengeluarkan air dari hidung Oh iya, ini masuk wajah ini. Kita sering dengar mungkin banyak yang membuat mukena itu begini. Ada yang mengatakan mukena itu harus begini, menutupi dagu. Kalau kita melihat keterangan ini. Tapi mukena saya terbuka. Bisa jadi sandaran, saya jadi acuan bahwa seluas apa kita membasuh muka ketika berwudu itu, itu adalah namanya wajah yang boleh dibuka dengan telapak tangan. Dalam sholat wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Luasnya wajah seperti yang terlihat dalam cara membasuh wajah ini. Jadi dari atas mula tumbuh rambut di sini, ujung tumbuh rambut di sini, kemudian sampai kita menaikkan rambut di kuping, kemudian sampai mula-mula tumbuh jenggot. Tapi kita harus membasuh sampai belakang. Tadi kan ada ya, disebutkan sampai belakang jenggot. Belakang jenggot kan begini nih. Jenggot itu agak sini. Terus sampai ke sini, jambangnya, jambang ya kalau yang samping itu. Sampai menutupi mukanya, rahang muka. Nah, itulah wajah yang boleh kita buka ketika sholat. Gitu. Jadi, enggak harus tadi menutup dagunya ini. Ini menjadi acuan luasnya wajah. Nah, di atas tidak perlu menyela-nyela jenggot. Tetapi di bawah kemudian, Imam Ghazali sendiri menulis. Tapi jangan tinggalkan menyela-nyela jenggot yang tebal. Perempuan ada yang berjenggot? Ada. Satu dua biasanya. Ada yang berkumis? Ada ya. Tadi, rambut sini, bulu mata, kemudian kumis, kumis. Dan ini harus sampai airnya itu menyentuh kulit rambut itu. Karena kadang kalau begini saja, bisa saja di alis ini tidak sampai ke bawah alis. Mungkin di sini juga tidak sampai ke bawah jenggot. Jadi, kalau bisa, ya bukan kalau bisa, disarankan ini jangan sampai tidak menyela-nyela jenggot. Sehingga di bawahnya pun, di kulitnya itu terkena air wuduk. Itu sunnah. Kita kan sedang melatih diri melakukan banyak perkara sunnah. Karena sudah saatnya fokus kepada diri sendiri, khusyuk sholat. Kita tidak banyak mikirin yang lain-lain. Itu. Baik. Kita lanjutkan dengan dialog dan tanya-jawab. Terima kasih, Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini enggak ditambah saja. Enggak ditambah materi. Saya tergantung pengaturan, kan? Ini kan belum dialog, nih. Kita belum tanya-jawab, Pak. Sebaik. Kalau saya pikir, makannya jawab pas lagi, pas Ustazah nerangkan saja. Kan kita cuma review. Nanti review, Ustazah yang review. Udah selesai itu, kita materi baru. Kalau enggak nanti kelamaan. Tapi terserah Ustazah. Gimana Ustazah? Tanya-jawab kan? Kemarin kita udah tanya-jawab kan? Kecuali kalau belum mengerti banyak, gitu. Kalau terlampau tanya-jawab, nanti materi barunya aja berapa? Ini udah kalau... Kalau belum disiapkan kan enggak enak. Kalau udah di waro-waro sebelumnya, materi sampai bab 20. Nah, yang lainnya kan udah tinggal. Seperti yang tadi, rata-rata itu membaca dulu dan mencari referensi lain. Seperti Ali, seperti Bolani. Itu mencari referensi lain dulu. Enggak, maksud saya kan kemarin kan kita Ustazah kan udah menerangkan, kan? Menerangkan bab ini. Kaida 11 sampai berapa? Sampai ini. 13. 13. Jadi kan, tadi kan udah direview sama sahabat-sahabat gitu kan. Terus kan terus aja review. Kayaknya ditambah lagi dengan materi baru gitu Ustazah. Terus nanti, kan depan. Iya, ini materi baru, Umi. Dari 14 sampai 18. Baik Ustazah. Afwan, berarti saya yang error Ustazah, Afwan. Afwan Ustazah. Emang ini baru kan? Sebelumnya belum dibahas. Baik Ustazah. Baik Ustazah. Ya Ustazah. Saya sambil nahan sakit pinggang Ustazah soalnya. Afwan Ustazah. Bukan, Alibi, Alibi, Ustazah Alibi. Sampai Ustazah. Afwan Ustazah. Hai, silahkan Ustazah. Beliau mikirin kelas ini, kelas ini harus bagaimana? Masya Allah. Sehat-sehat Umi. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Mari kita buka diskusi bersama. Mungkin dari Umahat ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan oleh yang tadi yang sudah mereview dari materi ke-14 sampai ke-18. Atau ada yang mau menambahkan, boleh ya Ustazah ya? Mungkin ada yang masih, oh kayaknya bahasanya masih kurang sedikit gitu. Mau ditambahkan, silahkan. Atau masih ada yang belum jelas atau belum paham, silahkan boleh. Umahat. Silahkan. Coba kita absensi dulu. Absen dulu. Yang, Ma. Ada yang mau ditanyakan, Yang. Milani, Umi Elina, Sti, Umi Yuyun. Tenggu yang lain dulu, maksud aku terus yang nanya. Nggak apa-apa, Yang. Hayu. Ustazah sedang menyimak. Umi Fitriya, Tisara. Boleh, boleh saya. Boleh, Yang. Silahkan, Yang. Terima kasih, Udi Miya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Disini ada dua poin yang saya mau tanyakan. Yang cara-cara kumur dan yang cara budu berkumur. Itu kemarin, kalau nggak salah, Ustazah nambahkan sunah lagi, pakai siwa. Bersiwa. Tadi disini nggak ada keterangannya untuk bersiwa. Apa-apa bagaimana keterangannya. Kemudian yang poin ke-18, cara membasuh wajah. Apabila kita wudhu, kita nggak melepas hijab. Apakah boleh tidak melepas hijab? Karena mungkin di tempat wudhu umum gitu, apa gimana, kita agak kesulitan untuk membuka hijab. Tapi kita upayakan membasuh semuanya. Sampai waktu membasuh rambut atau kepala, kita usahakan masuk semua airnya ke dalam kepala. Dan kalau kuping juga, kita masukkan ke kuping. Mohon izin, Ustazah. Itu yang saya ingin tanya. Terima kasih, Ustazah Gilafir. Itu Ustazah Neneng itu yang jawab. Ustazah Neneng. Bentar Ustazah lagi ada telpon. Ya, ini ada tunggu. Silahkan pertanyaan yang lain. Silahkan, tadi sudah dari Eyangma ada dua pertanyaan yang insya Allah nanti kita tunggu Ustazah Neneng. Insya Allah. Ada lagi yang ingin didiskusikan oleh Umahat? Tapi boleh dibantu jawab Ustazah untuk memaksimalkan waktu. Afuari. Oh, Umilani juga bisa jawab. Kemarin pasal si waktu, Umilani yang bahas. Masya Allah. Umilani. Ya, ya Ustazah. Kalau yang tentang ini ya, siwak ya Ustazah ya. Kemarin kan yang dijelaskannya siwaknya itu sebelum wudhu ya Ustazah ya. Karena kan dia sudah beristinja. Seharusnya, jangan, kalau yang dari hadisnya kan, kalau saya ngerangkanya sebelum beristinja, jangan pergi dulu, harusnya jangan kemana-mana dulu, bersiwak dulu, baru setelah itu wudhu gitu Ustazah. Nah, kalau yang ditanyakan kan, ketika saat berwudhu gitu ya, Eyangma itu ya. Iya, maksudnya apa kaitannya, apa hubungannya? Kaitannya benar. Kalau memang diupayakan sebelum wudhu, itu ya. Baru paham. Terima kasih Ustazah, Umilani. Ini yang saya kemarin itu sepenuhnya ada yang belum disampaikan tentang waktu utama untuk bersiwak, Ustazah. Ini mohon dikoreksi ya Ustazah ya. Kemarin lupa di ini sih. Jadi di sini, waktu utama untuk bersiwak itu, nah di sini juga memang dikatakan pertama, ketika berwudhu. Nah, mungkin ketika berwudhu benar sih nyambung sama yang tadi, ini ya, Eyangma ya. Mungkin saat dia berkumur-kumur gitu ya Ustazah. Itu juga saya tuh, tadinya mau menanyakan, tapi kemarin tuh malah lupa ini kertasnya. Pernah udah saya print, tapi saya lupa gitu menyampaikan kemarin. Maksudnya lagi kumur-kumur terus bersiwak gitu. Apa gimana, Umi? Maksudnya itu? Ya, ini di sini kan, makanya tuh kemarin. Siwaknya sebelum wudhu apa pas kumur-kumur? Kalau yang kemarin pas di dalilnya itu kan, sebelum wudhu ya. Karena kan setelah beristinjak, siwak, baru berwudhu gitu. Nah, ini kalau ini kan, Eyangma bertanyaannya, apakah ketika kumur-kumur juga dihubungkan dengan bersiwak gitu ya. Pas itu lupa, tadinya lupa bersiwak, begitu pas kumur ingat, oh ya belum siwak sekalian gitu. Apa boleh? Nah, itu saya takut salah juga ya. Nanti ditanyakan ke Ustazah. Cuma saya di sini mendapatkan waktu utama untuk bersiwak ini, saya juga sebenarnya mau nanya juga nih ke Ustazah. Waktu utama untuk bersiwak itu, pertama ketika berwudhu. Nah, berarti ketika berwudhu nyambung ya sama Eyangma tadi ya. Ketika berwudhu itu pas di bagian mana berwudhunya, dia pakai siwak dulu gitu ya, Eyangma ya. Apakah pas di kumur-kumurnya? Kalau memang bersiwak sebelum wudhu, takutnya lupa, tadi belum bersiwak. Oh, ingat. Oh ya, tadi belum bersiwak. Saya pernah Ustazah membicarakan kita kalau lagi berwudhu, tidak boleh melakukan apa selain wudhu. Ustazah pernah berwudhu. Yang Ustazah apa? Nah, itu. Ada yang Ustazah. Ada yang Ustazah seperti itu. Misalkan airnya mati, terus kita buru ngambil cepat-cepat ngambil. Tapi kita nggak boleh ngomong, nggak boleh melakukan yang lain. Yang saya tahu begitu. Ustazah pernah menyampaikan. Yang saya ingat saya ya. Ustazah pernah menyampaikan, kita tidak boleh melakukan hal lain, selain kita berwudhu. Tapi di sini, sekalian saya juga nanya, mau bertanya juga ke Ustazah Neneng sama Ustazah Mutia. Di sini kan ada juga ternyata dalil dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu. Itu maksudnya sebelum berwudhu atau pas sedang berwudhu. Karena setiap kali berwudhu saja. Itu pas sebelum atau boleh pas sedang juga. Saya juga sebenarnya mau menanyakan itu, karena dalilnya begitu itu maksudnya sebelum atau sedang. Jadi nyambung sama yang Eh Ahmad tadi, sama-sama menanyakan jadinya. Catatannya, Bu Lani, waktu-waktu untuk baik, untuk bersiwak itu selain saat wudhu, apa lagi? Di sini pertama, ketika berwudhu. Kedua, ketika hendak sholat. Ketiga, ketika membaca Al-Quran. Tadi ketika hendak sholat, itu hadisnya, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap hendak menunaikan sholat. Kemudian yang ketiga, ketika membaca Al-Quran. Dalilnya, sesungguhnya, seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qurannya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat, sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat, kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis Liwayat Bayi Hakki. Keempat, ketika memasuki rumah. Dari Al-Mikdam bin Shurai, dari ayahnya dia berkata, aku bertanya pada Aisyah, apa yang Nabi SAW lakukan ketika mulai memasuki rumah beliau? Aisyah menjawab, bersiwak. Hadis Liwayat Muslim. Yang kelima, ketika bangun untuk sholat malam. Dari Huzaifah R.A. berkata, Rasulullah S.A.W. senantiasa apabila hendak sholat malam atau tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Gitu saja yang saya dapat. Bisa nyimpulin enggak mulanya? Padahal di situ sudah jelas kan tertulis ya kan, tidak ada di tengahnya, di saat kita sedang wudu. Ada yang pertama itu ketika berwudu. Nah, ketika berwudunya itu apa? Sebelum dia berwudu, atau di saat sedang berwudu. Kata ketikanya itu, saya juga masih rancu, makanya mau menanyakan ke Ustajah Neneng dan Ustajah Mutia. Sebenarnya ketikanya itu, dikatakan ketika itu, kapan? Ketika itu bersamaan saat? Atau sebelum gitu. Ketika itu. Mangga-mangga Sajah Neneng. Sudah siap-siap soalnya. Silahkan. Yang sebelumnya tadi apa? Tentang berwudu lepas hijab gitu ya. Apa tadi itu? Maksudnya boleh kan tidak dibuka. Maksudnya tidak dibuka. Tapi tetap pakai hijab, dia wudu. Oh gitu. Begini pertimbangannya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tahu ya. Ketika, kan kita kan berwudu itu kan ada rukun wudu ya. Ada rukun wudu yang dikerjakan. Kemudian, ada juga, misalnya kita ada pelarangan tentang bagaimana mengambil air wudu di tempat yang tidak suci. Misalnya di kamar mandi yang ada toiletnya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang harus kita pahami, kita juga punya aurat yang harus disembunyikan. Ketika yang bukan mahrim kita tidak boleh melihat atau di tempat umum. Dengan catatan seperti itu. Jadi masalah dibuka atau tidaknya jilbab itu tergantung dari posisinya kita dulu di mana. Apakah memang itu di situ ketika kita membuka aurat itu tidak ada yang melihat misalnya gitu kan atau misalnya ada yang melihat di situ atau di tempat umum. kalau misalnya di rumah atau misalnya tertutup ya buka hijab kan tidak apa-apa. Karena di situ kan kalau lagi syafar kan mampir masjid. Lagi syafar kita lihat dicari dulu pertama tempat yang tertutup yang memang atau khusus hudu wanita. Kalau ternyata pun tidak ada kalau pun tidak ada ternyata gitu kan bisa jadi kadang-kadang kita ada serombongan ada serombongan itu juga bisa dilakukan ya. Yang dilakukan berwuduhnya itu bergantian saling menghalangi gitu kan. Saling menghalangi. Atau kalaupun itu tidak bisa dilakukan juga gitu kan maka kita tidak perlu juga lepas hijab. Ya kan. Jadi tapi yang penting apa yang menjadi bagian rukun wudu itu itu memang dikerjakan. Kadang-kadang kita berpikirnya kan seperti ini kan di situ ada namanya mengusap sebagian kepala. Kalau kita tidak lepas hijab apakah bisa? Begitu kan. Nah kan namanya sebagian. Namanya sebagian itu kan bisa dari depan bisa dari samping bisa dari belakang namanya sebagian. Jadi usapkan air saja kalau misalnya tidak mungkin kita buka ini ya kita di bagian dalam saja. Di bagian dalam bisa usap di kepala gitu ya. Di sebagian kepala. Kan tidak ada sunnahnya maksudnya kan itu membasuh sebagian kepala bukan seluruh kepala. Jadi namanya sebagian itu bisa kepala atas bisa kepala samping atau kepala agak bagian bawah. Jadi tidak perlu melepaskan hijabnya. karena disitu kan lebih banyak mudorotnya karena tampak sama orang lain. Kecuali kalau misalnya tidak tampak. Jadi pilihannya seperti itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Apalagi tadi ya. Tadi kalau misalnya bersiwak itu ketika berbudu itu maksudnya itu ketika kita mau berbudu setiap kali mau berbudu nah itu kita bersiwak gitu kan karena siwak itu saya kurang paham juga ya kalau misalnya zaman Rasulullah itu siwak itu macam sebagai kayak macam apa sih kayu gitu ya kayu siwak gitu ya Ustaz ya. Ya itu untuk dibersihkan berarti kan dia tidak mengandung kayak odol kayak kita gitu jadi dia praktis di kantong saja kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap mau wudu mau ambil el wudu disiwakan dulu atau setiap mau sholat disiwakan dulu baca Al-Quran juga seperti itu karena gitu kan menurut riwayatnya malaikat itu selalu menyukai bau wangi nah wangi siwak itu adalah khas di mulut kita gitu kan jadi mengundang malaikat datang dan mendengarkan setiap kali bacaan kita kan kalau kita wudu juga kita mengucapkan bacaan doa wudu kemudian kita sholat juga melafazkan bacaan gitu kan ketika baca Quran apa lagi maka malaikat itu masuk gitu kan ke dalam mulut itu mendengarkan suara kita itu langsung masuk ke dalam mulut itu seperti itu jadi tidak ada penghalang di dalamnya karena malaikat menyukai yang wangi-wangi seperti itu apalagi sudah ya sudah sudah kurang lebih seperti itu ya insyaallah ustazah menambahkan siap ustazah saya izin pertanyaan juga boleh ustazah sebentar ini satu dulu kita selesaikan enggak sama pertanyaannya sama punya ustazah punya ustazah di offline di sini kalau misalkan sholat ke rumah saya karena kita musim salju misalkan dia itu enggak pernah sampai dibuka walaupun kita semua akhwat semua dia cuma di ujungnya doang terus kaos kaki juga enggak buka jadi dia cuman ngituin ke kaos kakinya beliau malah dia usapin ke kaos kakinya beliau dan itu juga dia cuman sedikit terus dia usapin ke hijabnya beliau nah itu bagaimana ada yang memang itu kan jadi cuman hijabnya begini aja gini terus di kaos kakinya juga itu itu sebenarnya boleh aja tapi dalam kondisi tadinya kakinya itu sebelum kita memakai kaos kaki itu memang bersih beliau suci masih suci iya pengen membetulkan apa hudunya aja gitu kan iya jadi menyempurnakan saja menyempurnakan hudu sama kan memang ada gitu kan jadi kayak dia tuh apa namanya tidak membuka membuka jilbabnya sama sekali gitu kan tidak membasuh sebagian kepala pun di dalam gini aja tapi kalau misalnya yang saya pahami kalau begitu kalau misalnya dalam kondisi tertentu yang memang udaranya terlalu dingin yang tidak mungkin memungkinkan kita membuka jab gitu kan atau membuka kaos kaki itu dalam keadaan tertentu sih kalau menurut saya sebenarnya sih kalau darurat sih enggak kan di rumah di rumah saya kan pakai penghangat yang paling untuk menyempurnakan hudu saja ya itu bagaimana kalau lebih utamanya sebenarnya membuka kalau lebih utamanya tapi kan kita lihat dalam kondisinya tadi itu ya kalau lebih utamanya atau misalnya kondisinya tadi tetap mengusap di bagian dalamnya kalau misalnya itu tapi keutamaannya sih kalau menurut saya memang keutamaannya memang kena ya kalau keutamaannya tapi kalau misalnya diperbolehkannya nah itu kalau misalnya kita meyakini kalau misalnya sebelumnya kita pernah berwudu dan wudu itu misalnya belum batal jadi hanya penyempurnaan wudu saja atau dalam kondisi darurat itu sih saja ya cukup kalau dari saya oke satu tentang siwak kapan sih waktu yang utama untuk memakai siwak tadi sudah dibacakan sama Oktilani ketika hendak berwudu ketika hendak sholat kalau misalnya bingung nih kapan sih itu tadi ketika ketika wudu ketika sholat hadisnya itu konteknya seperti itu ya sekarang ketika ketika sholat ketika wudu kalau lagi tengah sholat kan gak mungkin berarti hiasnya adalah ketika hendak sholat dan ketika hendak wudu gitu itu ngambilnya terus setelah eh selain itu ketika hendak membaca Al-Quran kemudian ketika hendak masuk rumah dan ketika berpuasa berpuasa nah kenapa kok ada ketika mau masuk rumah atau ketika berpuasa karena mulut kita ini menghasilkan bau menghasilkan bau dengan wangi yang dari siwa ya sementara kan orang orang puasa kan gak boleh yang banyak-banyak rasa kumur-kumur pakai es campur kumur-kumur pakai kuah rendang kan gak boleh ada rasanya begitu juga gosok gigi dengan odol kalau bisa dihindari seperti orang-orang yang sedang umroh ikhrom berikhrom jadi pakai siwak itu kan tidak ada odolnya artinya agar ketika kita mau wudhu itu kan mau membersihkan tapi mau membersihkan mulut tapi mulutnya udah bersih ketika mau sholat itu mulut kita bersih bersih supaya apa yang kita baca itu sampai ke langit ketujuh sana kemudian ketika puasa juga mau ngomong sama orang mau sholat begitu supaya mulut kita tetap wangi meskipun ada hadis bahwa mulutnya orang puasa itu nanti kelak di akhirat itu mengeluarkan bau seperti bau apa mist testuri kemudian ketika masuk rumah juga habis kerja habis apa mungkin dari luar mau masuk rumah Rasulullah selalu membiasakan beliau bersiwak supaya mencium istri baru pulang kerja itu kan mulutnya dalam kondisi wangi nah istrinya juga di rumah rajin bersiwal ketemu suami yang baru pulang tetap wangi nah itu intinya kemudian jadi jelas ya sebelum berwudu kemarin juga sudah kita bahas itu sebelum masuk duduk untuk berwudu kemudian pertanyaan yang kedua tentang lupa wudu dengan pakai hijab wudu dengan pakai hijab sejauh ini saya belum menemukan meskipun dalam kondisi darurat itu tidak membuka tidak membuka penutup anggota wudu anggota wajib wudu kecuali kaki jadi dalam fikir itu hanya ada maskul kuf mujahid kemarin sudah kita bahas berkali-kali bulan iya iya saja yang keringangan hukum tidak bisa dikaitkan dengan keraguan itu ya saja iya nah apa namanya yang boleh ditutup dan tidak dibuka ketika berwudu itu hanya kaki dalam fikir itu kemudian yang kedua ketika mau mandi wajib mandi wajib rambutnya itu dikepang panjang atau digelung panjang gak digelung atau digelung disimpul atau dikepang disimpul nah itu boleh tidak dibuka simpulannya jadi mandi biur gitu jadi air itu tidak masuk ke dalam itu dalam kondisi mandi ada pun wajib wudu itu adalah sampainya air kepada anggota wudu air itu juga bisa mengusap ya bisa mengusap kalau membasuh pasti diusap kalau mengusap kan ada mengusap sebagian kepala membasuh muka otomatis dengan menyela-nyela sekaligus akan harus kena nah bagaimana teknisnya air itu nyampe ke dalam anggota tubuh gitu ya jadi nyampe dengan tangan kita kalau misalnya membasuh muka itu tidak melepas jilbab tapi jilbabnya digini ini airnya dimasukkan ke dalam atau membasuh itu airnya nyampe bukan mengusap kalau mengusap itu sentuhkan kepada air ininya basah nyusap kepalanya mengusap kepala kalau muka itu membasuh membasuh itu artinya dengan airnya airnya masuk ke semua airnya nyampe ke semua anggota kudunya gitu oke nah gimana cara membuka hijab yang ketat sekali harus harus berusaha menyampaikan air itu air air bukan basah kalau membasuh mengusap itu berarti tangan yang basah rambut bisa bisa mengusap namanya jadi bisa lewat belakang bisa lewat depan bisa lewat mana saja samping dan itu pun sebagian betul tapi kalau membasuh muka itu membasuh boleh saja tidak membuka ini tapi nanti basah begitu anonya pikinya nah kemarin juga ada yang bertanya ini lengan lengan bajunya ini dia tidak nyampe tidak bisa nyampe ke atas apa namanya sikut boleh gak dibasu anu yang gak bisa yang gak masuk make up ya make up gimana caranya make up itu jangan terlalu tebal jadi sekali wudhu itu air nyampe ke pori-pori masuk gitu kan kalau make up terlalu terlalu tebal harus di lap dulu apa bedanya dengan sekarang waterproof saja iya itu gak boleh tuh gak boleh jadi pakai make up yang sewajarnya gitu ya kalau misalnya lagi bermake up kalau lagi bermake up ya jangan pas lagi mau apa lagi mau wudhu atau bermake up wudhu dulu jadi supaya kita sudah sudah suci bermake up baru melakukan ibadah itu boleh saja gitu ya terus tadi kayaknya gak boleh bergerak deh yang saya tahu dari ustazah itu yang diterangin sebelumnya ketika kita bukan gak boleh bergerak gak boleh melakukan hal yang lain gitu selain wudhu itu dalam perkara yang wajibnya yang rukunnya itu antara niat memasuk wajah memasuk tangan kemudian mengusap rambut dan membasuk kaki ya itu gak boleh terselang dengan yang lain dia harus kontinu berurutan dan berkesinambungan gitu kalaupun terserang terserang lagi terselang oleh pekerjaan lain itu yang ada hubungannya dengan wudhu misalnya nyari air gitu air kehabisan tapi kalau diselangi dengan yang lain dia akan menjadi batal tapi kalau perkara-perkara sunnah ini perkara sunnah istinsar istinsak itu boleh gitu ya boleh diselang dengan yang baik bahkan sambil ngomong sambil bicara-bicara yang lain terus ngobrol ya tapi ya utamakan namanya kita sedang mempersiapkan sholat gimana sih kalau kita mau ketemu gubernur itu telpon dimatikan disilent terus jangan ada gangguan segala macam gitu ya kita juga mau menghadap Allah itu menghadap Allah itu kesannya mau mati ya mau berkomunikasi dengan Allah pasti persiapannya juga harus seperti itu menghargai semua amalan kita jadi ya kalau ibaratnya hudu langsung sholat hudu langsung sholat begitu silahkan dilanjutkan bulani udah jelas ya siwak ya ada pembagian siwak nanti buat kita bulani amin masya Allah masya Allah berarti tadi kan yang mah bilang gimana kalau lupa yaudah gak apa-apa kan orang sunah ini ya tadi kan gimana kalau katanya siwaknya terus lupa sebelum wudu katanya terus baru yaudah gak apa-apa orang sunah ini gitu ya jadi lupa sebelum sholatnya sebelum sholat sebelum sholat jadi sebelum sholatnya kan bisa siap siap lanjut masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah ada lagi yang mau didiskusi sepele-sepele remeh-remeh tapi memang sudah berhijrah pasti kita gak mau dandan bukan gak mau dandan maksudnya kalau kita kan dulu makeupnya waterproof makeupnya tebal tapi pas kita udah tau kalau itu gak masuk untuk wudu jadi sekarang males makeup gitu makeup mahal-mahal akhirnya kan kita kan udah pake cuci muka lagi mau wudu terus pake lagi kan berat diongkus jadi sekarang udah lah males pake makeup paling pake yang buat bikin biar gak kena matahari gitu kan pake sunblock aja udah pake sunblock aja kan sunblock gampang di cantik itu relatif mau diliat cantik cantik sama siapa lihat cantik sama suami kadang gak pake apa-apa juga tetep cantik masya Allah yang penting jangan pake daster di rumah ya ustazah pake daster di rumah pake daster yang lanjut saya boleh pake daster kalau mau tidur udah bangun tidur harus pake baju biasa mau melanjut yang pertanyaan yang tadi sedikit boleh gak biar gak lupa boleh setelah setelah kita wudhu boleh gak diusap dia apa maksudnya dikeringkan cuman nanya itu kan ada yang bilang apa yang dikeringkan oh air wudhunya air wudhunya kan basah kita lelap pake pake tisu atau pake apa pake saputannya akhirnya ustaznya pernah nerangin deh waktu dulu kemarin itu iya gak boleh gak boleh bukan gak boleh bukan gak boleh lebih baik jangan gak boleh lebih baik tidak dikeringkan lebih baik tidak dikeringkan biarkan dia kering sendiri karena nanti tepesan apa air wudhu itu akan menjadi cahaya di hari kiamat tapi nanti bau mau kenanya kalau habis wudhu langsung sholat kan basah nanti mau kenanya bau nah itu tandanya bahwa kita itu harus persiapan wudhu itu jauh sebelum datang waktu sholat gitu jadi ini berapa menit lagi masih 10 menit ke azan atau udah ngaji terahim di masjid udah wudhu gitu jadi kita tidak langsung keringkan karena takut basah kan mukenanya itu tandanya bahwa wudhunya harus diawalkan suka kuning-kuning juga gitu ya di apa namanya di dekat leher itu tuh apa itu yang lehernya tuh kalau kita basah-basah langsung pakai kena itunya suka kuning-kuning ya benar gak sama gak sering ganti jadi gak suka kuning ya sering ganti mau gak ya apa atau habis sholat cemur oh jadi kalau bisa langsung pakai langsung ganti gitu saja sayang gampang seminggu jangan dilipat abis dipakai jangan dilipat tapi digantung seminggu seminggu saya lipat terus udah gitu cek semua mau kenanya kalau sudah mau nanya kalau yang kayak tadi maaf kalau yang tadi kita gak sunahnya gak terlalu sempurna mengurangi apa pahala atau apa misalnya bersiwak harus gini tapi kita gak gak sempurna melakukan gimana sekali atau apa itu apa mengurangi pahala atau gimana satu keduanya sama ini kaya kan sunah tapi kemarin ada sebut pernah minggu yang lalu ada yang bilang apa ya siapa yang apa imam katanya kalau dengan odol lebih baik dan bersih tapi tadi udah ada bilang kalau bisa tidak dengan odol kalau sebelumnya kan dibilang lebih baik dan lebih bersih dengan odol itu gimana dengan dengan odol dengan sikat gigi mungkin lebih bersih daripada siwak tapi saya bilang itu tidak menghapus kesunahan memakai siwak gitu loh tidak menghapus hasilnya hasilnya mungkin sama bahkan lebih ya kan dengan dengan odol dan sikat gigi tapi saya bilang tidak menghapus kesunahan siwak karena memakai odol dan sikat gigi itu tidak masuk sunah gitu loh tapi kalau bersih waktu itu nilainya sunah kalau sunah kan kalau dikerjakan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak apa-apa gitu nah gimana kalau mau lebih dapat sunah juga lebih bersih maka kita gunakan dua-duanya sikat gigi dulu nanti pas mau sholat kita siwak gitu supaya ketika nyiwak juga nyiwak juga nggak nggak apa namanya nggak membersihkan gigi dan membersihkan mulut saja gitu artinya bukan untuk membersihkan gigi dan mulut tapi untuk ngambil ngambil sunah bersihinnya pakai odol gitu pakai sikat gigi tadi sama yang berincak kita baca doa berincak buru-buru sempat semuanya ini adalah perkara sunah semuanya perkara sunah untuk melengkapi perkara-perkara wajib yang mungkin kita tidak sempurna jadi boleh saja dilakukan boleh ditinggalkan tapi ini Imam Muggozali dari awal kan menyampaikan bahwa kalau kita semakin sering melakukan perkara-perkara sunah maka kita akan meraih cintanya Allah kalau Allah sudah cinta sekecil hal apapun itu itu kita lakukan karena Allah itu Allah yang menggerakkan semua anggota tubuh kita dalam melakukan sesuatu sehingga pekerjaan-pekerjaan itu semua berpahala gitu Bon kalau ya repot ngerasa diri aduh gue repot banget yang harus begini harus begini yaudah gitu tapi tadi saya bilang kan apalagi umur kita sudah pada lingsir pada anak usia juga udah ini yang sunah-sunah itu kan kadang-kadang suka lupa beda kalau ini diingatkan diingatkan bukan berarti awal kan ini bukan yang enggak cepat ya kan Allah senang dengan yang sunah-sunah umit ini mah udah keren udah tawaduk Masya Allah udah keren Masya Allah apa ini orang lainnya saya masukkan dengan dilakukan banyak gimana caranya gitu terus sampai tadi saya habis wudhu langsung sholat ada teman saya kita habis taklim jam 10 sebenarnya kita makan siang di restoran sekitar jam 1 dia langsung sholat gak wudhu lagi saya belum tentu kan banyak-panjang panjang waktu jam 1 itu boleh iya bagi orang yang bisa jaga wudhu dia gak ada masalah dengan segala sesuatunya maksudnya apakah tadi perkataan saya itu bagi yang ingin melanjutkan gitu ya melanjutkan kontinuitas supaya tidak terlupa sunah-sunah sebelum wudhu kemudian melanjutkan sholat karena untuk kalau misalnya kita menjaga perilaku kita karena kita mau sholat dalam kondisi berwudhu dan sholatnya masih jauh otomatis kan sepanjang kita menjaga wudhu kita juga menjaga perilaku diri kita kan nah itu lebih baik lagi gitu supaya jangan terselang dengan perkara-perkara yang lain gitu selain amalan baik lah pasti kita berusaha untuk menjaga wudhu kita menjaga amaliyah badan kita yang lainnya masya Allah yang susah yang itu ya saya menjaga amal punya wudhu tapi amaliyahnya muka menggunji kan aneh yang paling saya cuman Ucajah kan bilang kalau kita punya ilmu kasih tahu nah saya kan baru tahu ilmunya yang kalau kita mau buang kajat tutup kepala terus saya sampaikan ke keluarga yang minimal yang belum tahu terus saya sampai ke teman saya tentang itu tapi teman saya nanyain ke Ucajah nah terus Ucajahnya bilang saya tidak menemukan hadis itu jadi saya ditanyain lagi nggak ada jadi saya bingung mau ngamalin tetap dijerang begitu bukain bukain itu kitabnya yang kita baca itu kan ada di depan-depan itu belum masuk dibilang katanya doi habisnya karena Ucajah dia tidak menunas jadi ah udah saya nggak berani jadi sekarang ngomong-ngomong ditanyain ditanyain lagi betul betul bahwa hadis doif itu dalam amalia pribadi kita itu justru malah dianjurkan untuk dilakukan jadi misalnya kayak gini nih jangan minum sambil berdiri itu hadis sedoif-doifnya hadis itu tapi banyak dilakukan nah gitu jadi ada namanya istihsan kalau itu untuk kebaikan juga mengandung apa namanya dari kesehatan juga ibaratnya dianjurkan gitu itu boleh dilakukan asal dia tidak bertentangan dengan dengan syariat boleh dilakukan kadang hal-hal yang sepele itu mendatangkan keberkahan soalnya kita kan masuk kamar mandi udah baca niat ya udah ada baca Allah itu udah kita minta dijauhkan dari setan jadi nggak perlu lagi kan orang semua maunya yang mudah-mudah saja nggak mau yang sulit-sulit iya begitu lah jadi untuk diri sendiri aja sesuai buku aja ini kan kita ini kan mau naik kelas saya bilang kita pengen naik kelas ya makanya bahasnya Imam Ghazali kalau bahas pikih pikih biasa saja pikih Imam Shafi'i Imam para Imam itu nggak ada pembahasan ini gitu loh nggak ada pembahasan ini jadi kalau dalam pikitasawuf ini pikitasawuf namanya adanya itu cuma ada haram ada ada sunnah dan wajib kita hanya melakukan perkara sunnah dan perkara wajib perkara sunnah dan perkara wajib bahkan nggak ada yang mubah yang makru apalagi yang haram tidak bahas artinya jangan kan melakukan yang haram yang mubah saja para para sufi mohon maaf orang yang udah naik kelas gitu itu sudah sudah tidak mau melakukan apalagi yang haram misalnya begini ya yang haram ini kan yang penting bisa ditaubati yaudah lakukan aja gitu kan nanti kita taubatkan kadang kita begitu udah lakukan aja yang penting nanti pikih kemarin tuh apa namanya diusul pikih ada bahasa bahwa kalau tidak ada kalau keharaman itu sudah menyebar ke seluruh negeri tidak ada perkara yang mungkin mendekati ke perkara sunnah gitu semua yang haram yaudah kita juga melakukan itu gitu nah kalau kaum sufi lebih baik mati saya daripada melakukan itu kemudian taubat oh gak ada siapa yang bisa menjamin umur kita pada waktu taubat itu menyampaikan kita pada waktu taubat kan gak ada gitu loh kalau kalau yang udah naik kelas nih saya pengen ngajak menjenengan semua untuk naik ke kelas 2 lah gitu ya jadi bahkan yang perkara sepele kita dekati untuk mendekatkan diri lebih dicintai kepada Allah gitu makan saja makan mubah ya makan mubah tidur mubah kalau orang yang udah naik kelas makan itu makan apa yang mubah makan nasi berarti nasi dikurangi jangan semua boleh makan itu pagi siang sore malam makan terus mubah kok gak ada yang saya makan halal dari usaha yang halal toh mubah gitu tidur tidur itu mubah tidur aja sholat tidur sholat tidur tidur terus tanpa melakukan yang lain orang yang udah naik kelas sudah sudah dia takut untuk tidur lebih lama takut justru malah ketika tidur itu kelolosan dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala udah bayi-bayi awet kan wassalam nah orang sufi itu orang udah pada naik kelas taraf ibadahnya itu mereka tidak pernah lengah apalagi tidur yang sampai terlelap itu mereka itu kaget ini jom berapa gitu usahakan kita meningkat meningkat bismillah bismillah kalau misalnya ngajak orang lain itu ternyata mereka belum mau naik kelas dan gak tahu naik kelas itu kayak gimana gitu halo ya ya gitu mbak neneng ya mbak neneng saya terutama mbak neneng nih ustazahnya di para ustazah yang lain tapi cari amannya malah lebih baik kita berdasarkan kitabnya aja kalau mau bicara karena ilmu kita kan juga belum sebesar ustazah umu ustazah umuti ya kan masih umunya ilmunya masih sekedarnya jadi kalau saya cari amannya ya sesuai kitab kenapa saya belajar harus memakai kitab karena ya kita biar ada sanatnya biar kita gak melenceng dari kitab itu jadi kita mengajarkan orang berbagi ilmu ke orang berdasarkan ilmu yang kita ketahui yang kita yang kita pelajari untuk cari amannya aja ya sahabat semua saya mau nyapa maunya apa bukti alamanda adik minarti mbak ariyati mbak siapa itu yang baru itu mbak dita reni oh iya ustazah saya mau melamar nih melamar melamar keponakannya ustazah untuk menjadi moderator kok keponakan yang mana bukan keponakan apa menantu yang mana bukti alam oh iya belajar boleh gak ustazah sama umi renyi halo adik minarti ini dari lombok ya umi renyi juga saya mau lama untuk menjadi moderator biar bergantian boleh sebulan sekali sebulan sekali ami kemana tadi ami ngilang ya topnya itu katanya ustazah lowbed jadinya lowbed iya ya kedengeran tuh suaranya ustazah ya boleh semua nih minarti juga diaktifin nih di chat minya ada dua kali minarti gak ada kalau belum connect dengan grup belum ditindak lanjuti siap umi minarti baru ya baru hadir ya udah dua kali tiga kali udah dua kali dia belum belum ngisi belum ngirim FN beliau belum dia rekom saya itu siapa tau mau dilanjut nanti di follow up sama ini ustazah yang baca yang baca kilawah iya nanti di follow up aja bukepsek saya seneng ini orang yang saya rekom ini mereka semangat-semangat banget belajar sering ikutin saya gitu Masya Allah Masya Allah Mbak Reni itu dimana ada kajian nongol aja Masya Allah kita dimana ke grup kajian ustazah ke grup kajian yang itu apa secara hadis ya silahkan silahkan ditawarkan saja mana kelas mana yang mau diikutin sesuaikan harinya gitu ya baik ustazah siapa itu Mbak Dita siapa yang yang Darnita 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 lagi kerja kali ustazah oh iya kerja di Hongkong ustazah iya Bu Eli udah tadi Mbak Yuyun belum kedengeran suaranya saya mau ngabsin nih Mbak Ariyati ayo bukti mandat juga belum kedengeran suaranya Umi Ariyati Umi Kartarina baru baru hadir kembali Umi Ariyati belum kembali Umi Ariyati belum Umi Ariyati belum amin udah udah wakil rektor kayaknya ya Mbak Rina Mbak Rina Mbak Kartarina ini beliau juga aduh menyesalkan dirinya apa namanya dapat jadwal terlalu banyak hmm Alhamdulillah hari ini bisa hadir Masya Allah ya ya tugas-tugas terbengkalai katanya tugas disini terbengkalai ya kalau memang gak bisa dari awal aja ditolak gitu jadi dari awal Akwan tidak bisa jadi bisa digantikan jadi hanya menyimak gitu gak apa-apa ya jadi daripada kayak sekarang gitu kan jadi oke ternyata gak bisa gitu kasihan juga gitu gak apa-apa ya kelempar lagi begitu lah ya ya siap lanjutkan lanjutkan kenapa saya lagi yang akan kita diskusikan kalau tidak sepertinya sudah cukup ya Ustazah oke ya Masya Allah jadi kita itu pelajarannya maksudnya jadi kan saya bisa bersiap-siap gitu kan Ustazah karena saya saya juga kan di ilmu Viki-nya kan memang belum sepandai sahabat-sahabat semua ya karena saya jujur baru belajar Viki ini baru sekarang-sekarang ini baru sama Ustazah ya gitu ya di Kim belum juga ada setahun belum jadi nanti materi untuk selanjutnya itu jadi kita yang mereview gitu jadi kalau biasanya kan Ustazah yang bicara terus kita mendengarkan Ustazah terus kita catat kita kalau misalkan catatan kita kurang kita dengarkan lagi Youtube terus kita catat untuk ke depannya materinya itu kita sendiri yang mencari bahan atau bagaimana Ustazah Afwan bahannya itu sudah ada itu kan kitabnya itu bahannya terus tinggal baca cari referensi tambahan oh ya semua mendengarkan saya saya pantau di sini kemarin saya Otila nih belum saya chat pribadi ada sesuatu yang mau saya sampaikan jadi nanti jika jenengan semua ngambil referensi juga saya tahu siapa yang diambil itu kalau saya 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 nggak punya referensi Ustazah jadi saya referensinya nggung google google sekolah saya boleh saya lagi kan saya juga banyak saya elah terus itu para 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 apa ulama-ulama seperti yang yang recommended kalau ngerti bahasa jawa agus bahak terus adi hidayat apa yahya buya yahya itu kalau yang banyak di youtube ya abdu somat juga boleh kemudian di google juga banyak tapi nanti saya tahu ketika nyenengan itu ngambil dalam misalnya dalam ceramahnya ini tes tes ini gitu kan nah kemarin saya udah nyinggung bulani tapi saya belum ngejapri alasannya apa mungkin lupa juga kenapa gak boleh ambil yang itu gak apa-apa semua diambil cuman nanti saya kasih teringatan tapi selama masih lurus-lurus saja saya takutnya kan saya langkah gitu kan mohon maaf enggak enggak boleh takut salah langkah selama kita belajar itu melangkah terus karena ada ada yang mantau semuanya kita memantau semuanya gitu loh ya baik saja jadi kalau saya lebih suka ke youtube youtube juga yang saya bilang kayak misalkan Adi Hidayat kalau misalkan google-google saya takut karena saya minimnya ilmu gitu saja jadi saya takut takut penyampaian saya malah tidak baik tidak benar ajakilah ke orang kasih dan saya atas penjelasannya amin masya Allah kayaknya udah semua umin ya ya baik umin umin karta rina pekan depan bisa enggak ya um nanti kalau enggak bisa akan diruntut yang ke bawahnya lagi aja anda jadwalkan insya Allah bisa kalau untuk beliau tinggal beliau aja kita tanyakan bisa enggak kalau enggak bisa berarti kita langsung pindahkan ke yang lain gitu enggak usah kita rumitkan di belakang gitu ya alhamdulillah masya Allah baik sepertinya sudah lebih dari cukup ya masya Allah hari ini banyak ilmu yang luar biasa bermanfaat buat anas insya Allah memahas semua ya pembahasannya kita lima materi tapi kemudian ada juga tambahan dari yang pekan sebelumnya masya Allah banyak sekali tempatnya insya Allah kita ambil manfaat yang ilmu itu sekali lagi yang tadi dibahas ada yang ibadah sunahnya sunahnya untuk menambah ya untuk menambah amalan kita yang sudah wajib jadi kita melaksanakan yang sunah dan Allah juga mencintai ibadah yang sunah mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunah kita insya Allah sekali lagi jazakillah kepada Ustaz Zainok Mutia yang hari ini sudah membersamai kita di kelas kajian fikir kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali dan jazakumullahu khairan kesiran kepada semua yang sudah mereview hari ini ada Ukhti Ami mereview materi ke-14 kemudian ada Ukhti Rumaisya yang sudah mereview materi ke-15 kemudian ada yang Nani yang Indro yang sudah mereview materi ke-16 kemudian ada Ustazah Neneng Herlina yang sudah mereview materi ke-17 kemudian terakhir ada Umi Nurbaiti yang sudah mereview materi ke-18 insya Allah pekan depan akan Anda jadwalkan lagi untuk yang selanjut-selanjutnya di materi berarti ke-19 sampai 23 23 nanti Anda akan jadwalkan mohon Umahat untuk fokus di kelas Viki dilihat kalau anak tag namanya berarti ada yang tersampaikan oleh masing-masing jadi silakan mohon untuk fokus kalaupun tidak bisa mohon jangan dandakan mengabari nanti bisa dijadwalkan kembali insya Allah baik barakallah fikum kita akan tutup dengan pembacaan doa dari insya Allah hari ini Ustazah Nurbaiti sudah siap Ustazah Umi Nurbaiti kita tutup doa silakan Ustazah Nurbaiti saya tidak open camp kita dulu contekannya open ya silakan menikahin mari sama-sama kita tutup kaji kita dengan membacakan hamdallah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin kemudian mari kita baca doa penutup majlis untuk memohon keberkahan ilmu Allahumma rahmina bilqur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudu wa rahma Allahumma zakirna minhuma nasiina wa'alimna minhuma jahilna wa rizuqnatina watahu ana al-layni wa atara fan nahar wa ja'al hulana hujjatai ya rabbal alamin ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat ya Allah ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam serta jadikanlah ia hujjah menolong kami wahai Allah Tuhan semesta angam rabbananfa'na bima allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina wa qarabatilana fi dinina tawassalna bita'allum tawassalna bita'adimin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah ya Allah berilah kami manfaat dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami ya Allah berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami ya Allah berilah pemahaman kepada kami dan kepada keluarga kami serta para kerabat kami dalam memahami agama kami bertawassul dengan belajar kami bertawassul dengan mengajar agar engkau beri kami rezeki yang luas dan agar engkau beri kami rezeki yang amanah Rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqadamana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursarin walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran ya Allah berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan kembali ke aktivitas masing-masing sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga masyarakat bangsa dan negara amin alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin jazakillahu khairan kasiran kepada pesatjanur bayti yang sudah menutup kajian pagi ini dengan doa masya Allah tebarakullah barakullah fikunna jami'an terima kasih sekali lagi jazakillahu khairan kasiran kepada umahat yang sudah hadir pada pagi ini sehat-sehat semua insyaallah Allah panjangkan usia kita insyaallah kita bisa bertemu lagi pekan depan ustazah enak muhtiyah juga sehat-sehat semua insyaallah ya anak sebagai moderator hari ini mohon maaf apabila ada salah kata salah perbuatan mohon dibukakan bitum maaf yang seluas-luas dan selebar-lebarnya mohon maaf lahir batin kita tetap dengan membaca hamdallah dan doa khaferatu majlis alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika syadu'allah ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam insyaallah waalaikumsalam 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 selamat menikmati selamat menikmati